Intro Halo guys, Assalamualaikum Wr Wb Pada sore hari ini Seperti biasa pekerjaan saya adalah mengambil rumput Karena kebetulan saya adalah peternak sapi Yang sudah begitu lama saya peternak sapi Ini adalah kebun rumputku Nah ini Jack, ini adalah rumput odot Ini rumput odot yang akan saya babat Supaya ini nanti tumbuhnya lebih bagus Maka saya mengambil rumput odot ini dari bawah Nah ini cara-caranya ini guys Ini dipegang Nah ini biar nanti cepat tumbuh lagi Nah ini guys Itu kan Bereskan Nah ini kelebihan rumput odot Nah itu semua bisa disapu bersih dan bisa diberikan semuanya ke ternak kita Cuman kebetulan saya baru sedikit menanam rumput odotnya Yang kebanyakan disini adalah rumput Rumput kingrest dan rumput Rumput yang kaya seperti ini Rumput yang kaya seperti ini Yang ini namanya Rumput apa ya Itu tergantung di daerahnya masing-masing Cuman disini didominasi oleh rumput kingrest Hanya sebagian rumput odot Seperti itu Yang ada di bawah Itu rumput odot yang ada di bawah Yang sudah siap dipanen Nah ini guys Kita Lihat-lihat dulu nih Ini Bumput odot Ini sudah siap dipanen sebenarnya Cuman kebetulan Saya butuh ini Butuh buat bibit Nah ini Bumput odot Yang siap dipanen juga Nah Mungkin Siapa yang butuh bibitnya Apa butuh bibitnya Itu bisa diambil dari bawah Nah Seperti ini Ini adalah Bisa Ini bisa dibikin menjadi beberapa bagian Nah tinggal ditaruh di tanah yang gembur Dan keatasnya bisa diberikan langsung ke Ke pakan kita Nah saya akan Beri contoh lagi untuk Bagaimana cara mengambil Rumput odot Nah diusahakan harus dari bawah Nah Itu kira-kira bisa tumbuh Berapa bulan lagi itu Ini bisa tumbuh Sekitar 40 hari Kurang Suar biasa Ini cepat sekali ini Taman Taman apa Rumput odot ini Untuk pakan ternak Domba Ataupun Buat sapi Ataupun juga ternak yang lainnya Ini Ini cepat sekali ini Apalagi kalau di musim hujan Itu lebih Kurang dari 40 hari Bisa dipanen lagi Nah ini kebetulan saya sudah lama Tidak memanen odot ini Karena tujuannya ini Apa Buat Buat Pembibitan Pembibitan Nah ini mudah sekali Kita langsung berikan coba Karena kita ya guys Ya siap Nah ini cara ngambil rumput Cara paling mudah ini Tidak pakai karung Ini tinggal pakai samping Nah seperti ini guys Hmm Aduh sayang ini Kebanyakan ini guys Hehehe 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 Nah ini Kurang lebih ini sekitar 30 kg atau lebih Ini rumput selamat menikmati ini rumput rumput hijauan yang sangat bagus sekali untuk pakan ternak kebetulan sepi ini hamil sekitar 8 bulan maaf guys ya ini kandangnya sangat sederhana sekali saya membutuhkan modal yang banyak apabila kandangnya pengen permanen ini hanya sederhana saja meskipun kedepannya ini karena ini sapi jenis kelaminnya petina semua ini bagus untuk salon indukan ini guys nah ini yang ini 6 bulan 6 bulan hamil yang itu 8 kalau ini kan habis bulan juni sekarang juli ini sekitar nunggu 1 bulan lagi kurang lebih nah ini ini sapi kebetulan PO ini dikawinkan dengan jenis simental anaknya yang seperti ini anaknya ini yang seperti ini guys ini induknya simental apa jenis apa dikawinkan dengan jenis simental ini jenisnya seperti ini meskipun induknya PO tapi hasilnya agak lumayan ini kalau orang bilang ini jenisnya pegon ini ya kepalanya udah putih nah kalau yang ini maaf ya saya mereview sebentar supaya anda tahu bahwa ternyata sapi kalau dikawinkan dengan jenis pejantan yang berbeda apa berbeda jenis ternyata berubah dari mulai warna ataupun dari mulai bentuk nah ini termasuk lemosin ini guys ini lemosin di ibay dengan berahman nah anaknya yang seperti ini guys anaknya ternyata putih karena pejantannya berahman nah kebetulan yang ini yang PO kemarin saya ibay dengan jenis simental anaknya seperti ini kepalanya kepalanya sudah mulai putih apa kakinya ini terima kasih telah menonton 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 dengar selamat menonton kepalanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton